selamat malam teman-teman kembali lagi di channel saya Visi Gio kali ini saya mau mereview ulang untuk bolam led x16 yang pernah saya review sebelumnya ya teman-teman ini karena yang saya review sebelumnya itu arus dayanya itu kurang bagus karena kabel wattmeter nya itu yang kecil teman-teman jadi dia nggak maksimal dayanya keluar jadi sebelumnya kan kalau nggak salah sekitar 20 Wattan ya untuk led x16 ini padahal aslinya itu sampai 50 makanya kemarin kayaknya saya pikir harus di review ulang jadi kualitas dari lampu led x16 ini bisa benar-benar maksimal dengan harga yang cukup murah ya teman-teman Oke kita langsung aja teman-teman tambah basi-basi led x16 nya kita tes kelihatan ya teman-teman ya kelihatan ya teman-teman terlalu sirau kita tes terlalu sirau terlalu sirau sedikit segini saya ulang ya teman-teman ini dia nah itu dia teman-teman ya real wattnya teman-teman sampai 48 watt kalau tadi sebelum ini kan terlalu silau ya teman-teman itu setara awal di angka 52 52 watt saya ulang setara awalnya kita lihat setara awalnya berapa di angka 4 sebelumnya sih eh di 48 watt teman-teman tadi ya tapi sebelumnya tadi saya juga ngecek itu 50 watt ya teman-teman oke tegangannya paling di 47 watt ya teman-teman terakhirnya turun lagi ya oke mungkin stabilnya di 45 watt ya teman-teman kita lanjut ke luxmeternya teman-teman ya teman-teman nanti akan kita cek berapa luxmeternya saya akan pasang di krediktor ini bull eyes yang ini ya teman-teman yang 3N yang seperti kemarin pengecekan sebelumnya jadi biar ketahuan perbedaannya eh di angka 900an sekarang akan dapat berapa ya kita ikuti nanti teman-teman kita lanjut kita lanjut pengetesan di dinding ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut ya ke pengecekan eh berapa lux yang akan kita dapat di real world nya lampu led x16 yang kemarin sempet saya review sebelumnya karena kabelnya yang error jadi hanya dapat 20 watt sekarang saya akan cek realnya itu dengan real watt nya dia itu sekitar 40 sampai 50 watt langsung aja teman-teman tanpa basa-basi ini dia watt meter nya dan ini dia terlihat ini dia teman-teman ya di angka 45 watt teman-teman sekali lagi 45 watt ya teman-teman oke langsung kita cek berapa lux yang akan kita dapat saya dengan lux meter ini teman-teman nanti oke kita pakai mode maksimumnya kemudian aja teman-teman kemudian kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati